itu yang benar itu ada Ica Guiara ya kami dari Denpasar Bali selalu mendukung Mbak Imwong Terima kasih karena mereka orang baik pokoknya the best Mbak Pokoknya kita semua orang tahu Mbak Imwong orang baik Suntini 65 Hai Suntini 65 Mister J tolongin Mas Baim dan Kak Paola dong sehat-sehat ya Mister Terima kasih untuk Mbak Suntini ini dimana Mbak Suntini nih Hai Suntini apa Sri Yatini nih Hai ini Suntini Pak ada Rudi video prank KDRT karena tidak ada niat jahat bisa di-spit iya Hai iya ini bener nih ini bener sekali nih Hai ini bener sekali nih Hai ini bener sekali nih Wati nih setahu aku sahabat polisi Indonesia ngotot mau memenjarakan Mbak Paola tapi kok diam terhadap kasus yang menimpa saudara kita yang telah meninggal dunia Brigadirci Hai itulah namanya jadi orang bisa menilai Mbak orang bisa menilai saya nggak nyari panggung panggung saya disini pekerjaan saya disana saya nggak perlu nyari panggung Hai nggak perlu datang kesana kemari nggak perlu nggak perlu cuap-cuap ini yang yang bener-bener aja lah kalau kita ini mau cerita kebenaran itu yang tadi yang saya jelaskan misalnya nih saya lihat semua nih mumpung masih masih pada disini ya saya sebut saja salah satu nama disini Wati ya saya sebut Wati aku pinjam koreknya Wati ya Mbak Wati maaf ya saya sebut namanya aku pinjam koreknya Mbak Wati ini korek harga 50 juta misalnya gitu Hai karena koreknya bagus aku jual Mbak Wati aku pinjam koreknya tapi pinjam bahasa saya saya jual dapatlah saya uang oke kemudian saya setelah dapat uang saya lapor ke polisi oke Pak koreknya Mbak Wati tadi saya bawa terus dicuri orang itu namanya laporan palsu saya yang lapor jadi siapa pelakunya saya korbannya siapa Wati oke masuk akal ya kan jadi korbannya bukan polisi bukan korbannya Wati nah sekarang ini menilai kasusnya Mbak imbong Paula datang ke kantor polisi contohnya nih padahal enggak begini tapi saya persingkat saja Halo Pak polisi saya mau lapor suamiku KDRT saya pada dia tahu kan enggak kan lapor-lapor yang dilaporkan Paula siapa Baim yang sekarang lapor palsunya siapa Paula yang jadi korbannya Baim yang berhak melapor Baim Baim melaporkan atas perbuatan Paula itu itu harusnya gitu kalau terkait dengan pasal dua dua kosong Hai leasing ya ada leasing leasing mobil saya beli mobil tapi nyicil karena aku pengen dapat asuransi dari dari leasing saya lapor eh saya saya hilangkan mobil sembunyikan Hai sembunyikan sembunyikan kan berarti saya sengaja menyembunyikan tapi saya datang ke kantor polisi Pak kami kecurian mobil mobil saya dicuri Oke yang lapor palsu siapa saya korbannya siapa leasing yang berhak melapor siapa korbannya dong leasing Hai itu sudah Hai kenapa ada orang lain yang melapor Hai Oke saya bacakan terima kasih sudah hadir dari Hai sifatus selbiah saya pindah ke HP satunya yang tadi HP lowback Oh iya ini boleh kok boleh datang boleh keluar boleh datang boleh keluar ini kan menghemat data aja kita kita paham aja boleh keluar boleh datang lagi gitu jangan di funlin terus nanti kuotanya abis Hasan korea satu pelajaran buat baim dan Paula ke depan agar ber Hai Hai ini berhati-hati atau berhenti nih mohon maaf nih Bang Hasan korea terima kasih itu Bang Hasan korea nih ini berhenti apa berhati-hati bang ini kalau saya baca tulisannya ini ya berarti maknanya saya ya berhati-hati tapi ya berhenti itu memang memang tidak mudah kalau mau dipilihkan ini ya sahabat ya nah sekarang ada supaya saya bisa eh supaya saya bisa dipersalahkan atau dihukum saya harus dibuktikan dulu apakah laporan saya ini palsu tapi kan harus ada pengaduan yang saya laporkan gini aja singkat cerita singkat cerita ya ada laki-laki dan perempuan oke dewasa ini laki-laki dan perempuan dewasa melakukan hubungan oke melakukan hubungan oke si perempuan ini senang dengan suka sama suka sudah usianya sudah dewasa oke kan suka sama suka udah pokoknya suka sama suka dah pokoknya itu orang pacaran ya si perempuan ini lapor ke polisi pak saya diperkosa gitu ya bahasanya nih padahal gak diperkosa loh tapi melaporkan diperkosa nah yang merposa siapa si ini 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 yang memperkosa dilaporkan sekarang laporan itu siapa yang sejatinya menjadi korban ini kan jadi korbannya ini menjadi pelakunya ini tetapi perbuatan pemertosaan itu ternyata tidak terjadi berarti laporan ini palsu kalau laporan palsu mana korbannya ini jadi korban yang melaporkan ini jadi pelaku jadi terkait pak imbong dan paola paola yang melaporkan yang korbannya itu kalau laporan sebenarnya paola itu korban korban KDRT pelakunya pak imbong tapi karena itu bohong maka dibalik siapa yang bohong paola paola berarti jadi pelakunya dong pelaku laporan bohong korbannya yang kebohongan adalah pak imbong dituduh melakukan KDRT tetapi kan bohong jadi tidak maka dia jadi korban kaitannya dengan laporan palsu bukan orang lain gitu sahabatku ya jadi kita sambil ngobrol nih sambil hitung-hitungan nih oh begini nih begini nih gitu ya oke ya sahabatnya ini datang ada juga Mas Rudik ya Mas Rudik ya Mas Rudik memang dilema sahabat ketika laporan polisi itu dibuat harus bisa dibuktikan bahwa bahwa telah terjadi suatu tindak pidana kalau tindak pidana itu dicari dicari tidak ketemu maka akan dihentikan ya dihentikan nah yang menjadi masalah kan konferensi PES yang yang apa namanya memberikan pernyataan telah dilakukan pemeriksaan dengan sebanyak 70 pertanyaan dengan waktu pemeriksaan 4 job jadi kayaknya itu wah dibuat wow gitu ada Mina Kitchen malam misteri selamat malam Assalamualaikum dari Hongkong Cilacap oh tadi ada Cilacap sekarang Hongkongnya nih Hongkong Cilacap pokoknya bapau semangat kita dah kangen vlog Keanu dan video iya 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 ini kita semua suka selamat malam ya Mbak Mina atau Mas Mina ini Mbak Mina selamat malam semoga di sana sehat-sehat wala fiat ya aku gak yakin sih aku gak yakin sampe penjara itu gak yakin karena aku udah tau ya urutan-urutan kasusnya ini sekarang kan aku lagi baca nih baca terkait dengan direktori putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus yang kaitannya dengan itu gak masuk gak masuk tadi kan saya udah kasih contoh kan aku pinjam koreknya Mbak Wati koreknya bagus kemudian aku aku gelapkan aku aku jual lah katakanlah gitu kemudian aku bukan Wati yang lapor bukan aku lapor Pak laporan koreknya Wati dicuri yang rugi siapa Wati dong yang rugi Wati pelaku pelaporan siapa aku laporan itu bener apa tidak tidak bener kalau laporanku tidak bener aku jadi apa pelakunya kalau laporan itu tidak bener pelakunya Wati nya jadi korbannya korban perbuatan saya gitu hahaha ini yang malam mingguan ya ini namanya malam mingguan lah ini pertanyaannya ini menjebak saya nih Mr. G kok gak malam mingguan malam mingguan saya ya begini ini ini si Fatus Salbiah kalau Bang Baim di penjara kita siap dimu aku gak yakin sampai penjara ini kita akan melihat itu dari segi nilai jualnya di apa ya nilai jual di media itu ya nilai jualnya sebenarnya sebenarnya pahamlah mereka-mereka semua tidak ada kerugian tidak ada yang dirugikan tidak ada yang dijatuhkan tidak ada niat jahat terus pokoknya tidak ada semua itu kan karena dulu karena kemarin itu kan pas bertepatan dengan Lesti Kejora menjadi karbon nah Lesti Kejora menjadi karbon karena Lesti menjadi karbon maka ribut lah terhadap hujatan terhadap Baim Wong oke itu persoalannya sehingga sehingga muncullah laporan-laporan yang yang tidak mempunyai hak untuk laporan ikut lapor ketika Lesti mencabut laporannya wow banjir dukungan pada Baim Wong berbalik berbalik ini ini nyata akhirnya Mbak Im Wong nge-vlog kan apa namanya itu begini makin banjir iya jadi nilai nilai kejahatannya itu tidak ada nilai pranknya ada prank itu pranknya itu tidak ada prank itu kalau tidak terima namanya etik etis misalnya nih saya sebagai orang tua dia ada orang datang Pak Bapak dapat hadiah ya ternyata hadiah itu tidak amplop besar tapi isinya bukan uang atau uang lah uang mainan saya kena prank kan kena prank kan prank itu apakah itu pidana tidak jawabannya ya bilang itu maaf ya om itu sudah selesai enggak perlu saya laporkan kamu karena kamu sudah nge-prank saya kalau begitu lama-lama penjara penuh 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 apa penuh mister prank gitu loh karena ini adalah ini adalah batas daripada candaan tawaan hiburan ini saya contoh nih siapa nih Z kamu dapat hadiah Z ini hadiahnya mantap selamat ya sukses selalu begitu dibuka isinya uang mainan itu namanya kena prank sudah bahagia-bahagia ternyata di dalamnya uang mainan bisa laporan kamu ke polisi bahwa saya melakukan pidana itu sama etika etika ya jawabannya ji maaf ya ji tadi itu senedar nge-prank itu sudah banyak terjadi tuh janganlah kita yang ini ya teman-teman ya wajar ya ini ini semua ini kan teman-teman sahabat-sahabatnya sahabat-sahabatnya bapak ya jadi kita ini jelas ini penjelasan yang jelas ya Insyaallah omongan ini pernyataan-pernyataan ini semuanya unsurnya adalah kebenaran bukan pembenaran membenar-benarkan kalau kita ini ngomongnya itu yang benar sajalah ada lagi om koirudun koirudin mau kasih nomor WA ke Mas Baim takutnya nomorku ketahuan orang banyak nomor WA ku om om koirudun koirudin sampaian masuk ke masuk ke YouTube-nya Baimbong Paula disitu ada tentang atau channel di klik channelnya itu muncul nomor HP-nya yang bisa dihubungi muncul nomor Instagram kah atau Twitter kah atau apa muncul semua disitu Om koirudun nulis disitu saja jangan disini gitu ya iya jadi begini sifatus salbiya orang yang seperti saya ini kan ya nggak banyak tapi ada gitu loh yang ada pernyataan yang ada pernyataan begini dibalas pernyataan itu ada jadi termasuk saya ini siapapun yang ngomong salah saya pasti akan ngomong salah ya ada ada banyak orang seperti saya yang melawannya itu melalui argumen jadi jadi ketika dia bersalah ngomong seperti itu saya biar dibayat seratus miliar miliar pun tidak tidak mau wah dia nggak nggak pernah melihat belakangnya kamu tuh siapa kan begitu harusnya melihat lah kamu itu siapa apa kerugian kamu kan begitu kan kenapa ada orang mau bayar kamu seratus miliar ya ya oke begitu ya Pak Kairudun ya ada di nomor WA nya ya ada di channelnya Bang Baim itu ada nomor yang bisa dihubungi atau instagram yang bisa di ikuti nanti disitu ceritakan ya oke terima kasih Mbak Kairudun Kairudun wati banyak orang yang iri atau dengkima kesusahan Bapak sekali tahu ada celah untuk menjatuhkan maka mereka berlomba-lomba untuk itu saya nggak yakin ini Mbak bukan banyak ada ada itu orang-orang bodoh ada ada tapi yang banyak itu mendukung ya nah beberapa orang inilah yang sok apa ya ada celah langsung masuk orang-orang ini aja nggak ada lagi yang lain orang-orangnya itu aja gitu nah orang ini pintar pintar cari apa cari celah tapi kita bisa mendapatkan celahnya dia gitu loh ya nggak gini aja lah orang nyari salah tidak sadar kalau dirinya itu salah hehehe orang nggak cari salah eh cari salahnya orang dia tidak sadar bahwa dirinya itu salah ya mudah-mudahan ada yang ada yang menghubungi saya untuk ngajak berdebat berdebat secara cerdas ya mungkin saya saya layani tapi kalau berdebat ngotok dengan wajah yang wajah ia saya nggak mau saya lebih baik yaudah saya kalah gitu itu tapi kalau mau berdebat dengan dengan wajah yang low profile senyum kita berdebat boleh tapi kalau belum apa-apa aku nggak mau nggak mau nah kabur sudah lah ambil aja lah gitu kalau saya hehehe hehehe karena pada prinsipnya kita nggak suka itu ya nggak suka untuk berdebat tapi apa namanya orang gini loh orang ini kan berbicara mendapatkan pendapat orang mendengarkan pendapat orang lain orang lain juga berhak berbicara untuk untuk mengeluarkan pendapat tapi kalau maunya pendapatnya yang mau didengar wah saya males saya males jadi sulit untuk menerima ini menerima yang begitu begitu ini ada dari si Fatus Salbiah makanya sahabat polis mengundukkan diri kayaknya udah sadar dia salah melaporkan Bang Mbak E dia kena penuh dengan emosi tidak perlu dengan emosi laporkan-laporkan aja tapi jangan bilang pokoknya harus di penjara wah itu itu nge-press polisi kalau polisi temukan unsur pidananya maksa namanya kan eh disini ada watih banyak orang yang yang iri ya banyak yang orang yang iri atau denggi memang kesusahan nggak pau yang sekali tahu ada celah untuk menjatuhkan maka mereka berlomba-lomba ini nggak banyak ya ini kan Wati bilang banyak tulisannya saya bilang ya orang yang iri itu aja berarti cuman ya orang-orang itu aja ya orangnya itu-itu aja gitu loh yang ini ya oke terus Ji dari Ji dari Ji coba sabar dikit nge-pranknya Mbak Pau lanjutkan aja iya justru nanti akan saya coba kolab ya kolaborasi dengan Bang Baim saya akan berikan kalau mau bikin kayak gitu edukasi-edukasi saya akan berikan narasinya seperti apa itu penting juga penting penting untuk diberikan kepada masyarakat lain yang lebih luas karena Pak menurut pemahaman saya belum banyak orang yang belum banyak itu artinya bukan kita-kita ya di pedalaman-pedalaman banyak ini di Jogja ini Gunung Kidul ya Gunung Kidul itu terjadi KDRT sampai meninggal dunia artinya sosialisasi terhadap KDRT itu penting bahkan diundang-undang mengatakan bahwa pentingnya membuat edukasi edukasi untuk pengetahuan tentang pentingnya KDRT KDRT itu bukan bukan luka bukan bukan luka saja maksudnya banyak bukan luka saja banyak contohnya kekerasan fisik itu yang luka tapi ada kekerasan pesikis itu yang sakitnya tuh disini tuh yang di hati tuh terus terus kekerasan seksual itu yang ya miris-miris itu kemudian kemudian penelantaran penelantaran ya 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 kita harus ini harus inilah sebenarnya ini dilema betul-betul dilema dari bang rudik nih betul dilema mau dilanjut salahnya apa ya kan tidak tidak dilanjut nanti dikira kan begitu ya kenapa jadi kan harus penilaiannya harus begini terkait dengan kasus Mbak In Wong pengadu atau pelapornya tidak berhak melapor gitu aja harusnya aman dah karena yang laporkan yang harus dirugikan memangnya sahabat polisi Indonesia dirugikan dimana kerugiannya ini hukum pidana material harus kerugiannya harus jelas ya kan kerugiannya harus jelas apakah apakah polisi merosot gara-gara pranknya pranknya harus ada dibuktikan kepercayaan masyarakat menurun gara-gara pranknya Mbak Imbong ataukah sebaliknya gara-gara diproses Mbak Imbong kepercayaan jadi menurun hanya dua itu ya kan apakah turun citra citra polisi ketika Mbak Imbong membuat konten edukasi ataukah setelah memproses kasus pranknya Mbak Imbong citra polisi menurun ini dua hal yang berbeda terima kasih pendapatnya Bang Rudik mantap nih Bang Rudik dimana Bang Rudik saya saya ada beberapa berita yang akan saya ulas ya sebentar ya karena saya akan baca dulu baru bisa diulas kalau saya enggak bahasa saya enggak bisa ulas ya benar juga ini benar pertanyaan sifatus pernyataan ya sifatus salbiahnya ya emang lucu ini kan hukumnya hukum material kalau teman-teman kan tahu itu namanya hukum material itu kalau dilaporkan ada kerugiannya kerugiannya apa kan gitu kalau korban-korbannya itu siapa tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol sekarang pertanyaannya siapa sih yang berhak melaporkan Mbak Imbong iya kan polisi kalau polisi membuatnya laporan polisi model A karena yang dialami atau yang ditemukan gak sekarang kok sahabat polisi laporannya kan model B nih ke orang lain apakah orang lain itu merasa dirugikan kenapa cuman kasus ini saja yang dilaporkan banyaknya kasus yang begitu tuh banyak sekali banyak sekali banyak sekali kenapa gak diusik gitu loh ya kan ada yang itu mungkin teman-teman masih ingat ya seorang kombes di bandara eh seorang kombes Kapolres Bandara Suta mantan Kapolres Bandara Suta jual narkoba kenapa dia gak ada situ ribut nah yang dipecat tuh sekarang tuh sampai mulai dari kasatnya kanitnya dipecat sebelum kasus sambu itu jual narkoba terus ada di Jawa Timur seorang Kapolsek yang nyabu di kantornya sama anggotanya kenapa mana suaranya dia yang menjatuhkan yang menjatuhkan citra itu siapa kalau begitu coba terus ada di medan tiga polisi melakukan percobaan perampasan perampokan terhadap warga mana suaranya yang menjatuhkan itu siapa satu lagi harusnya tuh ke kanjuruan ke stadion kanjuruan disitu banyak nih polisi yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka kan kasus stadion itu kan terus ada lagi di Makassar seorang AKBP melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak yang masih sekolah di bawah umur iya kan terus itu AKBP terus ada lagi AKBP juga akhirnya ditembak mati sama yang ngantar tahanan ngantar tahanan pulang ke rumah itu sampai ditembak mati itu mana suaranya yang begitu-begitu ada lagi di di kasatres krim mana ya Kerawang apa Subang ya itu dia kasatres narkoba merangkap menjadi bandar narkoba mana suaranya terus ada lagi nah banyak lah banyak-banyak kalau jadi gitu jadi ini kan gunung es kalau kamu kita ini para masyarakat ini diam pada saatnya itu akan meledak semua ada lagi banyak-banyak peristiwa-peristiwa itu tapi kan kita tidak mau ngikut-nggit yang itu gitu loh ya kawan-kawan terus tapi yang begini-begini itu harus harus dijaga justru di kita harus pandai melihatnya ya kan harus pandai melihatnya itu yang Cekok Polres Jakarta Selatan Polres Jakarta Selatan sendiri kemarin kan yang menangani kasus penanganan TKP awal di rumah Dines Divisi Propam itu kan Polres Jakarta Selatan itu masalahnya itu disitu ya kan jadi jadi banyak hal ya banyak hal ya memang ini gunung es sudah seperti yang dibaca tapi gini loh sahabat kita ini gak sahabatnya polisi gak masuk dalam organisasi sahabat polisi Indonesia tapi kita ini cinta polisi tapi terhadap polisi-polisi yang benar ya cinta polisi tapi polisi-polisi yang benar polisi yang melindungi polisi yang mengayomi polisi yang melayani bukan polisi yang suka pungli polisi yang pakai narkoba polisi yang suka berjudi polisi yang suka minum-minuman keras tidak kita tidak dukung itu tapi kita bukan organisasi sahabat polisi tapi cinta polisi apakah kalau kita tidak tidak tergabung dalam organisasi sahabat polisi apakah kita musuhnya kan tidak ya kan kita tetap kita tetap pengen ya mendukung polisi untuk polisi ke depan yang lebih baik kan begitu ya kan banyak kok polisi-polisi yang ini banyak polisi yang baik tiga mungkin seberapa sih yang brengsek-brengsek itu tidak banyak tapi ya bikin rusak ya kan ya mungkin kalau ada polisi-polisi yang dengar ini ya tahu lah jadi banyak polisi yang baik ada sekeliter polisi yang rusak itulah yang menjatuhkan yang menjatuhkan harkat dan martabat polisi atau citra polisi tapi kan gitu ya jadi yang menjatuhkan harkat martabat polisi bukan Mbak Imbwong ya kalau sahabat-sahabat ya paham lah itu ada yang jual barang bukti sabu-sabu ini kemarin kan barang bukti ditukar barang bukti narkoba ditukar dengan batu tawas itu ya tawas itu 5 kilo terus narkobanya diedarkan lagi nah ini mau memberatas narkoba atau memelihara narkoba ya kan mau memperbaiki bangsa dan negara atau menghancurkan bangsa dan negara kalau bilangnya mau memperbaiki negara membagakan negara nah kenapa narkoba aja dijual gitu aneh kan gitu ya sahabat ya baik sahabat untuk malam ini mungkin sahabat-sahabat juga sudah lelah ya saya juga ini besok ada berita baru besok kita akan ulas kalau ada kesempatan besok pagi dah kan libur ya besok pagi besok pagi ibur dari minggu kita akan ulas berita-berita yang lain yang jelas bahwa minggu sampai detik ini belum ada penjelasan dihentikan apa dihentikan atau tidaknya itu belum ada kejelasan yang saya baca justru masih dalam proses masih dipelajari masih di dalam pemeriksaan akan memanggil suaksi-suaksi ya bikin pening gitu karena kohe ke orang barbar gitu loh ya kan pening gitu demikian sahabat semoga obrolan Mr. G malam ini bermanfaat ya kan dapat diterima dengan akal sehat terima kasih banyak sahabat-sahabat dari Singapura dari Malaysia dari Brunei Darussalam dari Hong Kong dari Taiwan Arab Saudi Abu Dhabi Jerman ya dari Jerman dari Amerika terima kasih banyak ya itu sahabat-sahabat kita yang sedang menjadi tenaga migran di luar negeri ada juga di dalam negeri ada dari Tranggale terima kasih banyak ada dari Cilacap ada dari Tasik Malaya ada dari Bandung ada dari Sidoarjo terima kasih banyak semoga obrolan ini bermanfaat sahabat-sahabat sekali lagi mari kita dukung Mbak Imbong ya mari kita dukung Mbak Imbong alias sahabat Paula ini kita dukung Mbak Imbong kita lihat perkembangannya kalau memang perkembangannya belum membuat kita senang kita akan terus menyuarakan tentang kebaikan-kebaikan Mbak Imbong ingat Mbak Imbong bukan penjahat Mbak Imbong itu orang baik yang perlu kita dukung bersama-sama demikian ya sahabat ya untuk live malam ini kita akan berikan dukungan ke Mbak Imbong selalu dan selamanya selalu dan every time ya oke sahabatku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mr. G bicara tentang kebenaran bukan pembenaran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih